Metode air lift membersihkan lubang borek payu sebelum dicor proses apa namanya nih bang dia pakai namanya air lift Oh jadi kotoran-kotoran di dalam itu naik ditekan pakai angin ya kompresornya tuh mesin kompresor jadi terus kita lihat proses air lift atau disebut metode air lift untuk membersihkan lubang borek payu ya gitu Bang ya tepatnya ya untuk membersihkan kan kalau ada kotoran-kotoran itu jadi naik dia sama air ya ya kurang-kurang lebih begitu ya nah kompresornya dihidupkan maka air dan lumpur-lumpur menyembur keluar dari dalam borek file-nya kenapa dilakukan seperti ini karena kemungkinan ada rontok di dalam jadi ukuran lubang pasti jadi berkurang lalu dilakukanlah metode seperti ini untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di dalam dengan cara metode air lift air lift selang angin dimasukin sampai ke dasar di dalam pipa lalu presur angin ditekan untuk menekan air keluar kita lihat ikuti terus teman-teman nah sudah keluar dia itu ditekan oleh angin hingga keluar dia bersama lumpur-lumpur nantinya dan posisi pipa digantung oleh kret ini metode seperti ini dan kegiatan seperti ini sebenarnya biasa ya kita lihat dan bahkan mungkin saya sendiri dan teman-teman sekalian yang sedang menonton juga pernah melakukannya di kegiatan sehari-hari terutama di waktu kita masih kanak-kanak kita diberi oleh orang tua kita minuman berkemasan botol lalu diberi sedotan terkadang sedotan itu kita tiup lalu muncrat itu menyembur air atau minuman yang ada di dalam botol itu keluar daripada lubang botol tersebut karena kita tiup nah kurang lebih seperti ini caranya namun kita enggak pernah menyadari bahwasannya kegiatan seperti itu bermanfaat dan sangat penting untuk sebuah proyek konstruksi seperti sekarang ini hahaha sungguh ya tapi jadi beruntung ini yang yang mendapatkan penemuan ini dengan metode air lift ini namanya terkenal ya kan sementara kita biasa lakukan sehari-hari hahaha contohnya salah satu contoh yaitu misalkan satu buah benda kita letakkan di dalam gelas lalu pertanyaannya bagaimana cara mengeluarkan benda tersebut tanpa harus kita sentuh teman-teman tahu caranya tiup sekencang-kencangnya pasti keluar itu benda tanpa harus kita sentuh boleh dicoba teman-teman di rumah nah Cina udah kayak orang Indonesia hitam ini lokasinya ada di sekitar pilar Gado Bangkong pembersihan lobang borek file untuk fondasi pilar fondasi Elevatek kereta sepat Jakarta Bandung ini ada bor file-nya ini alat bornya dan di gunung sana di gunung itu adalah gunung bohong yang ada terolongan sebelas disana ini dia lagi pembersihan lobang untuk korek peres belum dicor untuk membersihkan lobang dari lumpur terima kasih 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 Tuh teman-teman lihat tuh banyak keluar batu-batu lumpur-lumpur Nah, bagian-bagian batu tanah Berkampur dengan air itu Keluar bersamaan Jadi disini dibuat sirkulasi air Suara habar Karena ada air di dalam Tuh teman-teman lihat di air itu Banyak batu-batu lumpur tanah Yang berkampur keluar Karena nanti tekan oleh angin Yang di dalam tiga persegi Baiklah sahabat youtube Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa dukung terus channel saya Dan pantau terus channel ini Subscribe, like, dan komen di bawah ya teman-teman Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk di share ke grup-grup sosial media teman-teman semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.